Densus 88 anti-teror Polri menggeledah rumah pegawai BUMN terduga teroris pada Senin 14 Agustus 2023. Dalam penggeledahan rumah terduga teroris perinisial DE itu, petugas menemukan ratusan peluru dan puluhan pucuk senjat api. Ada pula buku berjudul Petaka Akhir Zaman serta sebuah ponsel. Rumah DE usia 28 tahun yang terafiliasi ISIS itu juga tampak berbeda dengan rumah warga pada umumnya, di mana rumah tersebut tampak tak ada bendera merah putih seperti yang terlihat di rumah-rumah lainnya Jelang Hut RI ke-78. Di bagian rumah DE yang sehari-hari bekerja sebagai pegawai PT KA itu justru hanya terpasang umbul-umbul berwarna-warni. Dilansir dari Tribun Jakarta.com, juru bicara Densus 88 anti-teror Polri Kombes Aswin Sirekar memastikan DE masih dalam tahap hidat atau latihan rutin setiap dua bulan sekali. Rencananya selesai hidat, pelaku DE akan melakukan amalia atau teror. Ia terinspirasi amalia dari peristiwa kerusuhan di Makobrimob Kelapa II Depok pada tahun 2018 silam. Menurut Kombes Aswin, kerusuhan di Makobrimob Kelapa II Depok yang digerakkan oleh tersangka terorisme itu membekas di hati dan pikiran DE. Sebagai persiapan sebelum amalia atau operasi, DE melakukan latihan menembak selama enam jam di gedung gelis setiap dua bulan sekali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!